Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana biat-biat agar kita bisa mencintai Rasulullah SAW Yang pertama ada peribahasa Tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak cinta Kebalik gak sayang? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta Tak cinta maka tak? Tak rindu Ketika kita mengenal Siapa yang memberikan rezeki Siapa yang memberikan hidup dan kehidupan Siapa yang maharahman rahim Siapa yang kuasa Siapa yang berhak layak disumpah Siapa yang berhak layak Akhirnya kita kenal Allah Dalam bab terkait dengan Hakikat mengenal Allah Tersebut ma'rifatul Allah Begitupun Bagaimana kiat kita mencintai Rasulullah Maka kita harus kenal Bagaimana caranya kenal Nanti akan meningkat sayang dan cinta Nanti akan meningkat sayang dan cinta Ada sebuah kerinduan Kita harus kenal Tentang keperibadian Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar mengenal Pelajari Siroh Nabawiyah Pelajari sejarahnya Di dalam Al-Qur'an Surah At-Tawah Surah ke-9 Ayat 128 Allah S.W.T berfirman Lakodeja aku Sungguh telah datang kepadamu Rasul Dari jenismu sendiri Artinya dari bangsa Manu Siapa yang dimaksud Adalah Nabi kita Muhammad SAW Nih kita kenal Tiga Bahwasanya yang dimiliki Kepribadian Rasulullah SAW Assalamualaikum S.W.T La quodeja Amu Rasulullah analysis Yang pertama Azizun Aleyhima'anitun Rasulullah teramat sangat Besar perhatiannya Terhadap penderitaan umatunya Harisuna Alaikum Yang kedua Rasulullah Nabi Muhammad SAW Teramat sangat luar biasa Besar keinginan perhatiannya Untuk kebahagiaan Dan dengan orang yang beriman Teramat belas kasih dan sayang Itulah Nabi kita Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ada yang sedih Kita menderita Yang pertama sedih Bukan orang tua kita Kalau kita susah Yang pertama kali susah Bukan suami, bukan istri, bukan anak Bukan orang tua kita Kalau kita menderita di dalam hidup sekarang ini Kita luka, kita duka Persoalan gak kunjung Yang pertama kali duka, bersedih Pengennya persoalan kita segera selesai Adalah Nabi kita Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dipercayakan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW itu kepribadiannya Luar biasa Amat besar perhatiannya Dengan penderitaan umatnya Hari suna alaikum Amat besar perhatiannya Untuk kebahagiaan umatnya Yang berharap kita Himbuh berkembang Hidup di dunia Maupun di akhirat Agar bahagia Dunia akhirat Yang pertama siapa Bukan orang tua kita Bukan siapa Bukan Suami, istri Tapi yang pertama Berharap Dialah Nabi Muhammad SAW Wassalam bil mu'minin Arahulurrahim Dan dengan orang-orang yang beriman Teramat belas kasih dan sayang Apa buktinya Mau meninggalkan saja Nabi kita Muhammad SAW Oleh karenanya Kalau kita Mengenal Kita biasanya Mengenal akhirnya sayang Ketika kita sayang Kemudian kita cinta Ibu sayang Bapak sayang Bapak cinta Yang bikin sayang cinta kita itu Abadi apanya Sifat Kepribat Dia Ada orang ganteng Ada orang cantik Tapi sombong Senang gak kita Ada orang hebat Kaya Tapi bakil Gak mau membantu Sesama Bukit Untuk ngasih Senang gak kita Ada orang hebat Pejabat Tapi dia Tidak mau Memperhatikan rakyat Yang diperhatikan adalah Kepentingan pribadinya Untuk kepentingan dirinya Bahkan Luar biasa Memanfaatkan Sarana-sarana Bukan untuk rakyatnya Rakyatnya Semakin sulit Senang gak kita Memimpin yang seperti itu Padahal orangnya tampan Padahal orangnya gagah Perkasa Jadi kesimpulannya Membuat kita Kenal Seseorang Kita menjadi sayang Kita menjadi cinta Kita menjadi rindu Dengan sifat-sifatnya Itulah Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Walaikum Perlu Kita rindukan Kita cintai Karena Rasul Terkenal Empat sifatnya Itu adalah Siddiq Amanah Tablik Patronah Jujur Kita senang Dengan orang yang Jujur Mau warna kulitnya Apa Mau orang apa Saya senang Orang yang Jujur Saya senang Orang yang Amanah Saya senang Faktor Tablik Sampaikan Jadi Sifat-sifat Rasulullah S.A.W. Sampai-sampai Allah Yang memujinya Langsung Wa in Naka La'ala Ulukin Alim Sungguh Pada diri Engkau Terdapat Akhlak Yang sangat Terpuji Wajar Allah Langsung Yang Memberitahkan Bahwa Kita Untuk Menteladannya Sifat Dari Pribadian Rasul Allah Sampai-sampai Sungguh Terdapat Pada diri Rasulullah Suri Tawadannya Yang baik Terus Cara pertama Agar Kiat-kiat Kita Cinta Cinta Pada Rasul Banyak Berbanyak Baca Sejarah Satu Tiga Rasul Mendapatkan Wahyu Wala Saufayuti Karab Buka Fatal Malaikat Jibril A.S. Menyampaikan Wahyu Tersebut Tapi Bingung Kok Rasul Bersedih Kok Rauk Wajahnya Enggak Bahagia Malaikat Jibril A.S. Ya Rasul Allah Kenapa Ini adalah Wahyu Allah Yang Melambangkan Saya dapat Kabar Dari Allah Dengan Wala Sofayuti Karab Buka Fatal Bahwasannya Kau nanti Di negeri Akhirat Bebas Untuk Masuk Ke Surga Dari pintu Mana saja Kau suka Tapi Kenapa Kau Berduka Bahkan Sampai-sampai Berlinang Meletes Air Mata Membasahi Pipimu Gerangan Apa Ini berita Bagus Ini berita Yang menyenangkan Untukmu Ya Rasul Allah Tapi Kenapa Kau Bunda Tapi Kenapa Kau Bersedih Berlinang Meletes Air Mata Membasahi Pipimu Apa Kata Rasul Allah Kaibah Um Mati Kaibah Um Bagaimana Um Mati Untuk Bukti Rasul Telah Mencintai Umatnya Jauh Sebelum Kita Dilah Dekat Dunia Jadi Betapa Kepribadian Rasul Berkuli Kepada Umatnya Kita Pelajari Sejarahnya Bagaimana Anaknya Bagaimana Budi Pekertinya Bagaimana Luar Biasa Perangainya Bagaimana Dermawannya Bagaimana Kearifannya Akhirnya Kita Kenal Kita Akhirnya Mencintainya Dengan Pengetahuan Mulai Ada Sebuah Kerinduan Karena Biasanya Yang kedua Ini Caranya Agar Kita Ciri-ciri Orang Yang Cinta Sering Sering Menyebut Nama Sering Terbayang Dan Tersebut Serta Mau Menyebut Namanya Maka Yang kedua Kiad Mencintai Rasulullah Kalau Kalau Kita Sudah Tahu Betapa Luar Biasa Rasul Mencintai Kita Sebagai Umat Maka Yang kedua Caranya Berbanyak Berselawat Kepada Nabi Kita Muhammad Dalilnya Adalah Surat Al-Ahzab Ayat Yang ke 56 Surat Al-Ahzab Ayat Yang ke 56 Inna Allah Wa Malaikah Tahu Yisalluna Alan Nabi Ya Ayyuhalladina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslimat Ini Bulan Maulid Terbanyak Salawat Allah Masalli Ala Allah Malaikah Berselawat Wa Ala Ali Muhammad Boleh Kita Tambah Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Inna Allah Walaikah Tahu Yisalluna Al-Nabi Sesungguhnya Allah Dan para Malaikah Berselawat Pada Nabi Salawat Allah Meninggikan Derajat Posisi Rasulullah Sallallahu Sallam Salawat Malaikah Selalu Mendoakan Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu 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 Tuh Ya Insya Allah Orang yang Menyusul Sallallahu Bisa Umroh Nanti Bisa Haji Nanti Doakan Tanggal 5 November Saya Melaksanakan Ibadah Umroh Yang Ketiga Kiat kita Mencinta Rasulullah Tentunya Manya orang Yang Dicinta Dan Mencinta Rasulullah Jelas Cinta Kepada Umat Kita Kita Pun Mencinta Dengan Mengenali Dan Banyak Solawan Maka Ada Konsekuensi Bapak Ibu Suami Istri Saling Mencintai Ada Konsekuensi Watiur Rasul Ta'ati Allah Dan Ta'ati Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Berupaya Semaksimal Mungkin Mohon Pada Allah Agar Kita Bisa Menjalankan Apa-apa Perintah Allah Dan Rasul Bisa Menjalankan Apa Yang Dicarikat Allah Namanya Saja Rasul Kutusan Allah Kita Bisa Menjalankan Risalah Jadi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Berupaya Semaksimal Mungkin Ibtakullah Hamas Sata Adum Tertakwalah Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuannya Yang Ketiga Agar Kita Mencintai Rasul Allah Apapun Yang Kita Tahu Tentang Rasul Allah Tentang Ajaran Islam Karena Mujizat Yang Adalah Al-Quran Yang Dicarikan Yang Allah Yang Dicarikan Rasul Misalnya Allah Kita Mencintai Rasul Sallam Akhirnya Allah Dalam Firmanya Dalam Surat Al-Imran Surat Yang Ketiga Ayat Tiga Tulis Sebagai Penutur Allah Berfirman Kul Muhammad Jika Kamu Maksudnya Umat Mu Tuh Hibun Allah Pencintai Allah Maka Ikutilah Aku Suruh Ikutin Siapa Akunya Ikutin Rasul Allah Jadi Kalau Kita Cinta Allah Tidak Bisa Suruh Ikutin Rasul Allah Ikuti Apa Yang Diajarkan Dijalankan Baya Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Tidak Teng-teng Bonusnya Wa Yafir Lakum Zulubakum Allah Akan Ampun Segala Rasul 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 Allah Mampun Lagi Mahal Ini Yang Kalau Diampuni Gara-gara Gimana Enak Nyaman Selalu Jadi Mudah Insya Allah Yuk Di bulan Maudit Ini Kita Buka-buka Lagi Sejarah Rasul Allah Agar Semakin Terkagum Terlebih Yang Sudah Pernah Haji Ataupun Umrah Oh Ini Mahal Kita Lihat Nak Waktilah Dia Semakin Cinta Kita Semakin Rindu Kita Sehingga Yang kedua Bentuk Sarawat Kita Semakin Meresap Berdalam Jiwa Dan Akhirnya Kita Berusaha Turun Rahmat Allah Untuk Semaksimal Mungkin Menjalankan Perintah Allah Dan Kelap Kita Pun Insya Allah Dilayak Dan Mendapatkan Syafa'an Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Amin Yang Rupala Alamin Alhamdulillah Alamin Yuh Sama-sama Kita Tutup Subhanallahumma Wabiham Dika Asyadu Allah Ilaha Anda Assalamualaikum 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 Wabarakatuh